makanya sholat jumat ini disetarakan dengan sholat wajib sebagaimana yang pertama kali dihisap oleh Allah itu adalah sholat, maka kalau sholatnya bagus, maka semua amal kita dianggap bagus, diantara sholat yang akan dihisap dan dipertanggungjawabkan yaitu adalah sholat jumat karena sholat jumat itu adalah pengganti daripada sholat duhur artinya kalau sholatnya bagus, jumatnya bagus maka semua amalnya bagus tapi kalau sudah ada orang Islam tidak mau hadir sholat jumat maka dikhawatirkan semua amal yang dia lakukan akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mus'ali ala Muhammad dikatakan termasuk hal yang disunahkan ketika datang malam jumat dan hari jumat yaitu bagi pasangan suami istri disunahkan untuk melakukan hubungan intim ketika datang malam jumat dan hari jumat maka disunahkan untuk melakukan hubungan intim sebagaimana hal itu diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan siapa orang yang siapa orang yang dia berangkat berjalan dan berjalan dia berangkat berpagi-pagi dan berjalan mendekati kepada masjid untuk melaksanakan sholat jumat kemudian dia mendekat kepada imam artinya kalau orang ini jumat ini cerita imam itu mesti datangnya duluan kalau datangnya kaset mesti buri-buri kata Nabi Muhammad dia datang duluan kemudian dia mendekat kepada imam kemudian dia mendengarkan dengan seksama khotib yang sedang berkhutbah dan dia tidak main-main dia serius ketika hadir jumatan tersebut kata Nabi Muhammad maka Allah akan menuliskan pahala setiap satu langkah yang dia kayuhkan untuk menuju ke masjid maka satu langkah akan terhitung seperti amal ibadahnya selama satu tahun seperti dia melaksanakan puasa dan beribadah penuh kepada Allah SWT jadi anjurannya itu adalah bukan hanya dia yang mandi tapi menyebabkan orang lain adalah mandi ya orang lain itu maksudnya bucu ini Pak bukan pacarnya ya haram itu ya itu maksudnya maksudnya yang dimaksud dengan Nabi yang dimaksud dengan kalimat dia kumpul sama istrinya hingga si istri tadi wajib untuk mandi dan dia juga mandi karena dia sudah kumpul sama istrinya karena termasuk hal yang mewajibkan mandi yaitu adalah bertemuhnya dua alat vital antara laki-laki dengan wanita kalau sudah masuk maka dua belah pihak wajib untuk melaksanakan mandi Allah SWT kenapa Habib kok malam Jumat kita ini kok suruh tidur sama istri kadang-kadang gini Pak minta maaf ada beberapa orang mengatakan tidak harus tidur malam Jumat sama hari Jumat sama istri itu tidak harus ini orang yang ngomong gini itu tidak paham karena orang laki-laki itu tidak mungkin tenang hatinya kecuali dia itu tidur dengan istrinya arti gini Pak orang yang sudah pernah mencicipi kemudian dia tidak mencicipi sampai loco orang yang sudah pernah mencicipi kemudian dia tidak mencicipi itu pikirannya goyang gie bong gie sengkompak gie bong gie yang lanceng gak boleh jawab karena belum nyoba ini kalau sudah pernah terus gak main sakit cetak ya dan gak husu tidak husu sehingga dia orang dulu Pak orang dulu itu kalau berangkat ke masjid itu sudah standby di masjid sehingga mereka sudah fokus ibadah sampai Jumatan itu orang dulu itu kalau orang dulu makanya dianjurkan sama nabi para sohabat itu untuk tidur dulu sama istrinya sehingga ketika berangkat ke masjid dalam perjalanan hatinya tenang matanya tidak tola-tole ketika otw menuju masjid kenapa Beb? karena kalau otw masjid dia tola-tole itu akan mengunggu kehusuan ketika ibadah makanya dikatakan oleh beliau nabi Muhammad menganjurkan kita tidur dengan pasangan kita supaya hati ini tenang ketika di perjalanan tidak tola-tole sehingga tidak menyebukkan kepada hati harus ya sini ada hilaf ada yang mengatakan tidur sama istri itu malam Jumat sunahnya ada lagi yang mengatakan sobah pagi jadi mari subuh itu kecuti-kecuti ya ingin naik ya itu subuh itu yang paling bagus memang kan kumpul subuh memang paling bagus itu kumpul adalah subuh ini kata ulama bib kok porno bib bukan porno ini syariat harus disampaikan ada yang mengatakan dalil ini adalah malam Jumat ada lagi yang mengatakan adalah pagi hari Jumat kalau saya dua-duanya bib saya ya malam Jumat sama hari Jumat tidak apa-apa kalau malam Jumat isti gos bib kaso ya hari Jumat pagi ya itu perlu ya bahkan disini diajarkan oleh Nabi Muhammad ada beberapa ahlak yang perlu kita perhatikan ketika kita ini akan kumpul dengan istri kita sehingga betul-betul dapat apa yang diinginkan Nabi Muhammad itu kita dapat dikatakan disini orang yang akan kumpul dengan istrinya maka dia dianjurkan pertama kali menata niat menata niat sebelum tidur dengan istri tata niatnya kemudian ketika dia masuk ke dalam kamar ada anjuran untuk membaca ayat kursi membaca ayatul sampai masuk kamar membaca ayatul kursi kenapa bib kok baca ayat kursi karena ayat kursi ini benteng karena akan menjaga sampen daripada syaitan kadang-kadang waktu itu syaitan dan jin akan bermain membuat sahwatnya laki-laki memorong tidak selera begitu pula kadang-kadang yang perempuan bad mood sama yang laki supaya itu tidak terjadi ikhwani mau cahat kursi ketika melepu lawan yang baca laki apa perempuan yang laki karena biasanya yang laki masuk dia baca ayatul kursi sudah masuk kamar bagaimana habib dikatakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah dia mengajarkan jangan kalian kumpul jangan kalian kumpul dengan perempuan kalian seperti kumpulnya binatang tidak boleh kumpul sama istri seperti kumpulnya binatang tidak boleh tidak boleh kalian ketemu istri lalu main seperti binatang kata Rasulullah hendaknya sebelum terjadi hal itu antara anda dengan istri itu harus ada perantara maka dikatakan para sohabat apa perantara yang dimaksud itu maka dijawab Nabi Muhammad al-kublah wal-kalam sebelum kumpul dahulukan dengan pemanasan cium dulu baru dengan ucapan yang manis kei kalam-kalam disi supaya mencairkan suasana khususnya pengantin anyar pengantin anyar karena dikulisein jadi itu dahsyah wal-wahsyah karena pengantin anyar itu biasanya ada ketakutan redeg belayu ini kalau wanita soliha malam pertama mesti gak gelam dari wanita soliha itu mesti kewedeng belayu yang emak itu kamu enggak tahu karena saya sudah kahwin itu mesti ada ketakutan kata Rasulullah hendak langsung dikit kasih kalam-kalam gini tadi kalau aku itu halal tapi hendak terlalu gembal ketorolik bajul biasawai ya dik konekius halal kini mendekat sama abang bermata ator lah kalimatnya sampai kan mas inggris pakai bahasa yang bagus sehingga wanita yang redeg akan tenang hatinya kalau sudah tenang hatinya kata Nabi Muhammad dilakukan dengan pembukaan jangan langsung seperti binatang mulai dulu dengan langsung geradakan gak boleh gak boleh geradakan geradakan sampai yang halus ajak bicara dulu lalu mulai dengan ciuman kublah kata Nabi Muhammad salam salam salam